Dari kita saat ini sudah melakukan apa yang diperintahkan pusat, kita punya inovasi yang dilakukan pusat adalah lapak asik, layanan tanpa kontak fisik. Jadi itu lapak asik melalui video call, peserta yang klaim kemudian tidak perlu datang ke kantor, cukup mengupload scan administrasi kebutuhan klaim. Antara lain KTP, KK, pengalaman kerja, dan buku rekening. Jadi di kantor kita hampir bisa dibilang saat ini lengang, dikarenakan peserta tidak datang lagi ke kantor, cukup mengalui video call. Video call langsung bisa di proses klaimnya. Nah yang datang ke kantor ini sebagian besar adalah masih dalam kategori belum mahir digital, belum paham digital, jadi tidak bisa mengupload. Atau dia belum memiliki handphone android, kita punya metodenya ini antrian online. Jadi lapak asik ini adalah antrian online di Indonesia, dimanapun berada bisa diakses. Dan kita cukup mengupload file-file dari administrasi klaimnya. Nah nanti petugas kita yang mengkompirmasi peserta melalui video call, tanpa tatap muka langsung atau jumpa langsung gitu. Verifikasi kebenaran berkas, verifikasi klaim jaminan hari tua dari BP Jansostek. Kita punya program empat bu ya, celakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Nah untuk saat ini yang banyak itu kan hari tua, karena mendekati lebaran juga efek dari banyaknya yang berhenti dari kerja. Jadi ya, ini proses klaim ini yang kita lakukan. Nah ini kemudahannya melalui lapak asik tanpa datang ke kantor, yaitu layanan tanpa kontak fisik namanya. Terima kasih.